Ribuan santri dan santriwati yang mengenyam pendidikan di YPH PPD NWDI menggelar tasyakuran penamatan serentak perdana. Penamatan ini diikuti 11 madrasah yang terdiri dari jenjang madrasah Ibtidakiyah, madrasah Sanawiyah, dan aliyah sederajat di lingkungan YPH PPD NWDI. Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Pondok Pesantren Darun Nadatain NWDI menggelar tasyakuran penamatan perdana santri dan santriwati secara serentak pada ahad pagi 21 Mei 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur NTB, Ketua YPH PPD NWDI, dan Ribuan Santri yang melakukan penamatan. Ketua YPH PPD NWDI Haji Muhammad Jamaluddin dalam kesempatan tersebut menuturkan penamatan ini merupakan kegiatan perdana yang dilakukan YPH PPD NWDI. Kegiatan ini diikuti semua madrasah dari jenjang madrasah Ibtidakiyah sampai madrasah aliyah sederajat di lingkungan YPH PPD NWDI. Santri yang mengikuti penamatan perdana serentak ini sebanyak 1.422 orang. Sebelumnya, penamatan santri dan santriwati rutin dilakukan di masing-masing madrasah. Namun, berbeda pada tahun ini, di mana pelaksanaannya dipusatkan di Gorham Zanwadi Pancor. Melalui kegiatan ini, dirinya berharap agar santri yang lulus ini terus melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi agar bisa meraih cita-cita dan membahagiakan orang tua. Tasya kurang penamatan pada jenjang madrasah Ibtidakiyah adalah tradisi kita yang pertama di dayasat pendidikan Hamzal Wadi karena sebelumnya kita melakukan penamatan di madrasah Ibtidakiyah. Tapi, seperti hari kalian diterima di madrasah Ibtidakiyah maka kita juga mulai tahun ini melepas kalian dalam sebuah acara yang bersama juga di kondok pesantren peliasan pendidikan Hamzal Wadi Pancor. Jadi, proses ini sebagai sebuah kebelajaran untuk kalian semua dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan jangan putus arahkan, putus cita-cita bahwa gantungkan cita-cita kalian setinggi-tingginya untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Hal senada juga disampaikan Wakil Gubernur NTB Hajah Siti Rohmi Jalilah. Keberadaan YPHP PDNWDI saat ini sebagai wadah pendidikan telah mengelola pendidikan paut hingga perguruan tinggi. Sehingga, hal ini cukup membantu santri yang lulus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Melalui kesempatan tersebut, Wagup berharap kepada santri yang lulus untuk terus melanjutkan pendidikan. Karena dengan pendidikan, cita-cita santri bisa diwujudkan melalui ilmu yang didapatkan. Besar harapan Wagup agar santri ini bisa menjadi orang sukses yang bisa membanggakan orang tua. Dan jenjang pendidikan yang lengkap dan insyaallah berkualitas. Itu yang paling utama. Karena ibu yang harus terus diperkuatkan oleh alasan pendidikan yang terlaluan. Lengkap dan berkualitas. Yang menghasilkan insyaallah penihan-penihan yang berbedi dan luar biasa. Dan berkualitas. Yang akan menjadi orang pembina 10, 20, 30 tahun ke depan. Para pembinaan saya untuk WIW ini untuk MPEG Indonesia bakar ikut. Kalian akan menjaga orang-orang yang beribat tanah waktu. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan berada. Kalian akan menjadi bagus-agih berbagai bidang sesuai dengan hata dan keinginan tanggungan masyarakat. Terdapat 11 madrasah yang mengikuti penamatan perdana ini. Di antaranya Madrasah Ibtidakia Hamzan Wadi Satu Pancor, SMP Laboratorium, MTS NWDI, MTS Mualimin NWDI, MTS Mualimat NWDI. Sementara jenjang Madrasah Aliyah Sederajat diikuti MA Plus Keterampilan NWDI, MA Mualimin, MA Mualimat, MA Hamzan Wadi, SMA, dan SMK NWDI Pancor.